Kemudian saya sempat bertanya dengan Pak Daniel Waktu itu saya bilang, oh, Pak Daniel Fungsi saya belajar Skripting, saya belajar Programming buat apa? Waktu itu Pak Daniel cuma menjelaskan gini Kamu sekarang pilihannya gini aja nih Ini ada uang 1M nih Kamu ingin bekerja selama setahun Untuk mendapatkan uang 1M atau kamu tinggal klik Kamu mendapatkan uang 1M Ya saya ingin saya tinggal klik dapat uang 1M Ya itu fungsinya Halo selamat datang di AnimDiAde Channel animasi Indonesia Bersama saya Nityan Toyudo The other set of animation kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Salah satu pelaku animasi yang ada Di Indonesia Namanya Mas Roy Roy saja Roy saja Nah disini Mas Roy Nanti akan menceritakan bagaimana Suka-dukanya dan bagaimana Hidup di dunia animasi yang sekarang Diterjuni Mas Roy sampai saat ini ya Oke Nah oke Mas Roy Pertamaan yang ngobrol-ngobrol ini Artinya sejak kapan dan bagaimana Dan kenapa Mas Roy kok Terjun ke dunia animasi Sebenarnya Cerita saya itu berawal dari beberapa tahun yang lalu ya Waktu saya masih di Timur-Timur Oh sempat Saya di Timur-Timur dulu Ngapain? Orang tua saya dulu Kontraktor di Timur-Timur Oh Sebelum Merdeka Atau setelah Sebelum Merdeka Sebelum Merdeka Tahun 1989 Oh Iya Nah ketika disana Saya ketika Umur Mungkin sekitar SD ya Tahun 95an lah Saya lihat film Saya sebelumnya Saya suka nonton film animasi juga Oke Seperti Cinderella Kemudian ada juga Disney Biasanya kalau setiap Setiap minggu kan ada Kemudian pada Suatu waktu saya nonton Film pertama saya Animasi itu ada Jujurnya Toy Story Oh Toy Story 95 berarti Pertama Itu Saya waktu itu bingung Saya bilang Wah gimana caranya Kok bisa bikin kayak gini ya Padahal saya waktu itu belajar Tradisional animation Gimana saya Buku sekolah saya Selalu saya gambar itu Nah kalau teman-teman saya Dari SD SMP SMA Pasti tahu Saya suka gambar Oh Jadi sudah memang Sudah ada Apa istilahnya Bakatnya Atau paling gak Sudah senang gitu gambar Tapi gara-gara itu Saya jadi problem terus Di sekolah Di hukum terus Sama guru-guru saya Karena semua ada gambaran ya Benar Hampir semua buku Orang tua saya Sampai dipanggil juga Itu karena Anak ini selalu menggambar Terus di sekolah Gak pernah belajar Itu kesalahan Sekolah dulu ya Gak tau Sampai sekarang Mungkin itu ya Dianggap bahwa Kalau apa namanya Tidak melakukan Mengikuti pelajaran Yang ada Standar seperti itu ya Berarti Salah Atau berarti Gak bener Yang Padahal Anak-anak dan juga Cara belajar mereka Kan berbeda-beda Gitu ya Benar sih Mungkin dulu Mungkin gak Tidak tau ya Mungkin ada passion Ya kalau kita Dari kecil kan Sudah punya passion sendiri Gitu Oh saya pengen Pengennya Waktu itu digambar Saya waktu itu Gak tau animasi Saya cuma taunya Oh saya gambar Gambar gerak Jadi saya hanya Bikin kalau buku Saya bikin di bawah Gambar kecil-kecil-kecil Kemudian Oh Flare book Di flame Tapi itu pake buku pelajaran Pantesan Ngamok Oke Oke Berarti di timur-timur Itu sudah Terus Terus Ya di timur-timur Nah kemudian Kalau gak salah Tahun 98 Timur-timur Merdeka Saya ke Surabaya Jadi orang tua saya Pindah ke Surabaya Dimana Saya di Surabaya Itu pertama kali Saya ke Mall di Surabaya Itu saya ketemu Ada satu CD Waktu masih pake CD Oh Jujurnya itu 3D Max Berapa ya 3D Max 2 Atau 3D Max 3 Gitu Jadi saya mulai Start belajar itu Tahun 1999 1999 1999 Artinya perkenalan Dengan animasi Perkenalan dengan software Bener Tapi Dalam waktu setahun Itu saya belajar Dari tahun 19 Sampai Tahun 2000 Itu yang Saya tau itu Cuma bikinnya Cuma bola Dalam setahun itu Bola terus Gak ada yang lain Ya tapi bola diapain kan Bola aja Cuma Karena Pada saat itu Saya gak tau Caranya sama sekali Gak ada yang ngajarin Bener-bener Saya cuma Sudah gitu Saya juga gak ngerti Kalau zaman dulu kan Masih ada kere-kerekan Ya Zaman kere-kerekan dulu itu Saya gak ngerti kere-kerekan sama sekali Jadi saya Setiap kali 30 hari selesai Saya format ulang Si saya Saya install lagi Instal lagi Gak patuh Gak follow free lagi Bener Jadi saya Format lagi Saya selalu seperti itu terus Oke Gitu Kemudian Sampai saya akhirnya Kuliah Saya kuliah pada tahun 2003 Di Surabaya Di Surabaya Di Petra Oh Petra Di Petra Saya ketemu teman saya Ada namanya Erik Kemudian Karena dia punya banyak tutorial Pada saat itu Akhirnya saya belajar bareng Dengan dia Sampai Mendalami lagi Bener Sampai teman-teman Teman-teman saya itu Mengatakan kalau Saya sama Erik itu Alien Karena apa yang kita ngomongkan Mereka gak ngerti Ya Ya Karena itu hal yang menarik Karena pada saat itu Saya juga baru ngerti ada Extrude Saya ada ngerti juga Baru ada Bolean Apa segala macam Begitu Kemudian Banyak lah Kemudian ada software render Brazil Habis-habis itu saya Ya Banyak hal yang Saya belajar dari situ Sampai tahun Kemudian kalau gak salah Tahun 2004 Saya Buka Start Perusahaan sendiri Jadi sambil kuliah Sambil kuliah Sambil kuliah Saya start perusahaan sendiri Yaitu Foto video wedding Oh Gitu Tapi pada saat itu Video wedding Yang saya bikin itu Itu pertama kali Di Sulabaya Menggunakan animasi 3D Jadi ada Grafik ya Motion grafis ya Pada saat itu Saya cuma bikin Itu simple Pesawat terbang Ada pengantinnya Di dalamnya Gitu Dia keliling-keliling dunia Seperti itu aja sebenarnya Sesimpel itu Gitu loh Kemungkinan Kemudian ke depannya Saya Baru mulai Masuk ke Industri 3D Tapi Iklan Oh Iklan Gitu Yang dimana iklan itu Lumayan berat ya Artinya masuk di Di Bisnisnya itu Atau ikut Oh enggak Itu ikut studio Saya dapat outsourcing Dari studio lain Oh gitu Waktu itu bukan studio namanya Apa ya Ya kayak studio Tapi Dia ngasih project Gitu Tapi saya enggak tahu namanya Waktu itu kayak Dia masih di Surabaya ini ya Masih di Surabaya Artinya Tapi udah lulus Belum Belum lulus Dan itu juga Ya kalau menurut saya Bayarannya juga kecil banget Karena waktu itu masih kuliah Gitu Gak mikir itu ya Yang penting Latihan Ada kerjaan Portfolio Setelah itu Setelah itu baru Kalau enggak salah 2006 itu Orang tua saya mengalami kebangkrutan Jadi ketika mengalami kebangkrutan Cita-cita saya Waktu itu Pingin sekolah di IDS Jakarta Oh ya Mas Andi Saya pingin sekolah disitu Tapi karena Orang tua saya Waktu itu bangkrut Akhirnya Lu kan udah S1 Artinya Saya bukan S1 Bukan Bukan Arsiterian Udah sempet kuliah Kuliah tapi bukan S1 Oh apa Saya D3 D3 apa Saya waktu itu PPKI Apa itu Jadi program pendidikan komunikasi Arsitektur Interior Jadi udah spesialis banget gitu ya Pokasi Bener Tapi disitu saya belajar banyak Disitu saya belajar banyak Dari Patra Habis itu Warna Segala macem Kemudian Landscape Segala macem Makanya Ketika saya masuk ke Industri animasi Pun hampir Sudah Semua pun Basisnya sudah Belang Oh ya Makanya Terus kenapa Kok ambil Pengen di EDS Kemudian Saya sempat juga Ke arsitektur Dan interior Saya sempat juga Mengerjakan disitu Tapi ya Rata-rata Arsitektur interior Saya cuma Disuruh ngerjain Tapi gak dibayar Gak apa-apa Tapi saya Saya sih waktu itu Gak masalah Portfolio Portfolio Oke Ya kemudian Habis itu Saya ke Australia Setahun lah Setahun saya di Australia Jadi gitu Jadi saya bekerja sana Saya kumpulin modal Akhirnya kita pindah ke Batam Saya waktu itu Sebenarnya pengen Menetap di Australia Waktu itu Cuma Karena Ada teman saya Dari Jakarta Ketika saya banyak bikin Ketika saya sering Ketika saya sering Involve di Apa Acara-acara Indosiji Kemudian ada Kutu Siji Kemudian ada Artisan Disitulah ketemu Belum Belum Saya cuma tahu Mr. D D dari Indosiji Saya belum ketemu langsung Saya belum ketemu langsung Saya belajar Sendiri Jadi di Australia Jam 6 pagi Saya Sudah kerja Saya pulang Jam Saya pulang Sekitar jam 5 sore Ketika itu Saya mandi Habis itu Saya belajar 3D Sampai jam 2 subuh Jadi memang tetap Passion di 3D Di animasinya itu Masih Benar Jadi saya sampai jam 2 subuh Kemudian jam 5 pagi itu Saya sudah bangun lagi Gitu Saya pergi kerja lagi Hampir Setahun Saya melakukan hal itu terus Gitu Karena Pada saat itu Saya pengen Saya pengen membuktikan juga Pada orang-orang di sana Bahwa Ketika saya balik ke Australia Itu Saya pengen balik Dengan kondisi yang berbeda Bukan dengan kondisi Seperti saya waktu di Australia Awal-awal itu Catat ya Buat kalian-kalian yang belajar animasi Lihat Sambil kerja Sambil belajar animasi Iya kan Benar Artinya Itu yang harus kalian punya Passion lah Seperti ini Yang harus anda punya Dan sehingga Paling tidak bisa memenuhi Apa yang menjadi mimpi kalian Terutama di animasi Next Berapa lama di Australia Setau sih Hanya setahun sih Kemudian ada teman yang mengajak ke Jakarta pada saat itu Ada studio di Jakarta Salah satu studio di Jakarta Yang Waktu itu yang paling besar kan Batam ya Mungkin ada satu studio yang di Ini gak apa-apa Ini gak apa-apa kalau disebutin studio Ini juga gak apa-apa Oh gitu Enggak Ya pada saat itu Yang di Jakarta itu Ada dari Lumin Oh Lumin Saya diajak Saya diajak ke sana Pulau Mas Benar Saya diajak ke sana Tapi Ketika itu Saya putuskan Oke Saya harus balik ke Indonesia Tahun berapa itu Tahun 2009 Tahun 2009 Tahun 2009 Tahun 2009 Tahun 2009 Tahun 2009 Kalau gak Tahun 2009 awal Tahun 2008 Tahun akhir lah Saya akhirnya saya balik ke Indonesia Dengan harapan Oke saya pingin Saya pingin Impian saya adalah Saya pingin membuat film di animasi Gitu Ketika itu Saya balik ke Saya ikutin orang tua saya Orang tua saya buka Menyewa satu tempat yang kecil Kemudian di Batam Saya Oh di Batam Di Batam Saya balik ke Batam Jadi saya stay dulu dengan orang tua saya Pada saat itu Saya menunggu jawaban Jawaban dari Studio di Jakarta itu Ya gak ada jawaban Hampir selama Sebulan Padahal portfolio sudah Benar Dan dari situ Saya sempat mikir Wah apa skill saya kurang Kemudian waktu itu Kalau gak salah Indosiji mengadakan challenge Strat factor Ya Nah ketika ada challenge Strat factor itu Saya juga ikut Saya ikut Waktu saya kerjakan di Kedai Di depot Nah depot kecilnya orang tua saya Waktu itu Saya ketemu ada wartawan Ketika wartawan Datang datang wartawan lihat Tuh Kamu bisa Animasi Dia gak tau modeling Tapi dia cuma bilangnya Kamu bisa animasi Saya bilang Oh saya bukan animasi Saya biasanya modeling Dia mengatakan Oh saya punya Kenalan nih Di kinema Tapi pada saat itu Saya gak tau kinema Saya sempat berdebat dengan dia Saya bilang sama Kalau gak salah Batam pos Waktu itu Batam pos Waktu saya sempat berdebat Setau saya bukan kinema Saya bilang Itu infinite studio Dan dia juga gak tau Infinite studio Dia taunya kinema Dia bilang kalau mau Dia rekomendasikan Tapi Waktu dasar itu Saya bilang ke dia Yaudah gini deh Saya coba lamar dulu Kalau saya gak Keterima Mungkin saya akan minta Bantu rekomendasi Yaudah ketika saya Kirim Portfolio saya Itu kalau gak salah Dua hari kemudian lah Dua hari kemudian Itu saya langsung Di telepon Oh Di telepon Saya masih ingat Yang telepon itu Produser saya dulu Ellen Oh Ellen C Si Ellen C Ellen Nini Terima kasih ya Gue tunggu loh Ellen nanti Gue ngobrol juga loh Di animasi ada ya Saya masih ingat Waktu itu Ellen Ellen C Itu yang Saya ketika itu Saya ke mana Dari Dari tempat saya Dari nongsa Saya ke studio tersebut Eh Sorry Dari Nagoya ya Dari Nagoya Saya ke nongsa Nongsa Ya pertama kan nongsa Benar Saya ketemu Ellen juga Akhirnya kita oke Intinya saya diterima Tapi waktu itu Lamaran sebagai Modeler itu Belum ada Akhirnya saya masuk Ke Rendering Oh rendering Jadi saya Maksudnya itu Junior render Junior render Dan compositing Karena waktu itu Rendering sama compositing Jadi satu Oke Akhirnya Benar Akhirnya Saya disitu Disitu baru saya Pertama kali ketemu Pak Daniel Pertama kali ketemu Saya takut banget Dia kan jalannya Tegap gitu Padahal Oh iya Tinggi Gue sebarang Benar Saya ketemu Om Ketemu Pak Daniel Ya itu saya juga Berterima kasih sama Pak Daniel Saya belajar banyak dari dia Waktu itu saya juga Sebelum-sebelumnya Saya belajar scripting Oh Sebelum di Infinite Sebelum di Infinite Oke Itu salah satu modal kan Benar Itu saya belajar Coding juga Tapi waktu itu Coding yang saya belajar itu Menggunakan Mail Bukan Python Seperti sekarang Kemudian saya sempat bertanya Dengan Pak Daniel Saya waktu itu Pak Daniel Fungsi saya belajar Scripting Saya belajar Programming Buat apa Waktu itu Pak Daniel Cuma menjelaskan gini Kamu sekarang Pilihannya gini aja Ini ada uang 1M Kamu pingin Bekerja selama setahun Untuk mendapatkan uang 1M Atau kamu tinggal klik Kamu mendapatkan uang 1M Ya saya pingin Saya tinggal klik Dapat uang 1M Ya itu fungsinya Dari situ saya mulai sadar Oh iya Berarti Sistem Sistem ini penting Dari situ Saya belajar banyak Saya belajar dari Rekan-rekan senior saya Ada Robi Susanto Kemudian ada Anang Anang juga Ada Ricky Linton Ada Wigi Wigi juga Itu saya belajar Banyak diskusi dengan mereka Dan jujur aja pada saat itu Saya salah satu yang paling ketinggalan Ya pasti junior waktu itu Enggak juga Enggak juga Mereka Kita waktu itu Belajar patternnya itu baru Oh Belajar patternnya Baik Pak Daniel memberi kelas itu Belajar patternnya baru Sebelumnya Technical Director Pertama itu Benar Benar Saya belajar dengan mereka-mereka itu Ya saya banyak belajar di Infinite Studio Batam lah Pada saat itu Akhirnya Akhirnya Kalau gak salah Tahun 2010 Ketika saya masih kerja di Infinite Studio Ada perusahaan dari US Sebenarnya Perusahaan dari US itu Dia punya satu proyek Dimana proyek tersebut itu Di situ saya waktu pertama kali Saya mencoba menerapkan Saya mencoba menerapkan Sistem saya Yang di create Yang dibuat itu Benar Saya mencoba Mengaplikasikan Mengaplikasikan Karena kalau di Batam kan Ya mereka sudah punya Udah ada Udah lancar Udah jalan gitu Tapi waktu itu saya bikin Coding sendiri Benar Saya coding sendiri Bersama temen saya Beberapa temen saya Untuk proyek di US Artinya Coding yang Anda buat itu Untuk apa? Untuk programming Sistem 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 produksi dari Nah itu dia Sistem produksi dari Aset sampai Post production Itu dia yang maksud Itu Jadi saya buat Sistem itu Karena otomatis kan Biasanya pembuatan itu Based on pipeline mereka Masing-masing Benar Iya kan Kalian tinggal Menyesuaikan saja Benar Waktu itu saya terapkan Jadi saya juga waktu itu Tidur Mungkin temen saya Jeffrey Kalau dia menonton Mungkin dia Dia akan tahu Kalau saya Saya dengan dia Waktu kita satu kamar Kita tidur Saya tidur itu Paling cuma Dua jam Sehari Sehari Karena Dua jam Terus tiga jam Benar Saya develop skill saya terus That's the patience Saya develop skill saya terus Saya waktu itu gini Saya merasa Kalau saya Saya ingin mengejar Mengejar ketertinggalan saya Saya harus belajar 24 jam Lebih banyak dari yang lain Kalau yang lain Yang lain jalan Kita lari Mereka lari Kita terbang Benar Itu ya Catat itu ya Dia jalan Kita lari Dia lari Kita terbang Jadi itu yang saya lakukan Setiap hari Itu yang saya lakukan Setiap hari Sampai sekarang pun juga sama Saya Saya pun sekarang mungkin cuma Tidurnya juga 4 jam Yang macam Never ending Apa nanya Learning Saya belajar Berusaha Belajar sesuatu yang baru Belajar sesuatu yang baru Karena animasi itu kan teknologi Kan Artinya yang selalu berkembang Berkembang terus Itu gak ada Henti-hentinya Oke Nah Kemudian Itu tadi Ada tawaran dari Amerika Itu tadi Oh bukan Dia sebenarnya Project sih Oh project Project aja Dan ini digunakan Untuk menguji Benar Dan ketika Itu udah Menurut saya Wah ini udah stabil Ini harusnya Gue harus nyari studio lain Yang Sekiranya studio ini Punya modal Dan dia bisa Berkembang Kedepannya Itu Nah akhirnya Akhirnya saya ketemu dengan MSV ini Gitu Jadi sempat di MSV ya Artinya Pada saat berkembang Tahun berapa berarti? Saya di MSV tahun 2012 2012 Berarti persiapan Untuk Battle of Surabaya? Belum Waktu masih Haji Saka Oh masih Saya ikut di dua proyek Ada Haji Saka Sama Battle of Surabaya Dua-duanya Saya juga set up Sistemnya semua Gitu Itu yang mereka Mereka menggunakan itu Sistemnya Waktu di MSV itu Anda di hire Sebagai Awalnya Technical Director Technical Director Ya kan? Karena Anda sudah punya Sistem ini Benar Ya istilahnya Bukan karena Apa namanya Saya Tetapi I have Produk Atau Services Yang Anda terapkan Disitu Tapi pada saat itu Ketika saya Jadi Technical Director Saya merasa Oke Sistem kita Sudah ada Satu hal yang Gue butuh Belajar sekarang Yaitu Management people Apa yang saya lakukan Selama ini Lu ngomongin Nama mesin Benar Benar Akhirnya Saya juga Sebelumnya Saya pernah Waktu Sebelum saya kuliah Itu saya juga pernah Jadi marketing Marketing dan Motivator Gitu Saya jadi marketing Dan motivator Artinya Communication skill Sudah oke lah Paling tidak Punya Basic Betul Nah dari situ Saya berpikir Saya gak bisa Kalau seperti Saya Technical Director Terus Saya ingin coba Berkembang Jadi Producer Ketika itu Saya dipercayaan Oleh Pak Yanto Dan Pak Ari Untuk jadi Producer Di Ajisaka Waktu itu Oh iya Disitu Saya belajar banyak Saya belajar Manage orang Kemudian Saya belajar Bagaimana sih Ternyata Tidak semua Artis itu Bisa diterapkan Bisa dikasih Rules yang sama Semua Nah Dimana Pendekatan kita Sebagai produser Dengan tim kita Itu Diperlukan Diperlukan Human interaction Ini yang berbeda Personality Benar Kadang kita Hapus mereka Tapi kadang Kalau kita tahu Mereka Mood Moodnya Gak harus Kita mundur Seperti itu Jadi Saya belajar Banyak hal itu juga Kemudian Saya juga Beberapa kali Saya sering konsul Dengan Pak Daniel Hal-hal segitu Sampai karena Masalah-masalah Studio pun Saya juga Masih sering Saya konsul Dengan Pak Daniel Ya ketika Saya belajar Hal-hal itu Singkat cerita Battle of Surabaya Juga Tayang Sampai Tayang itu Mas Roy masih Di situ Masih Masih Saya masih Ikut ke Jakarta Promosi Segala macam Saya masih ikut Bersama Prof Prof Yanto Prof Yanto Pak Ari Juga Kemudian Dari situ Saya memutuskan Bahwa Oke Saya dengan Teman saya ini Kita harus Nyari Sesuatu yang Baru lagi Tantangan lagi Benar Sesuatu yang Baru lagi Waktu saya Sempat Di Rus Waktu itu Sempat Sempat Saya Ngasih Pelatihan Di Rus 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 Sudah berdiri Waktu itu Sudah berdiri Rus 2015 Tapi pada saat itu Saya diajak Pak Daniel juga Untuk melihat Rus Kan Pak Daniel yang Men-setup Rus Dia Foundernya Saya Sempat Sama teman saya Nama Ivan Kita Coba Mentraining Murid-murid Di situ Akhirnya Tapi saya pikir Oke Saya waktu itu Lihatkan Misalnya Base Base itu Sudah kuat Menurut saya Ada Pak Daniel Ada Lily Ada tim-tim yang hebat Saya merasa Oke ini Batam ini Peluang yang baik Batam ini Peluang yang baik Ketika itu Saya pingin ke sana Lagi Pingin ke sana lagi Karena Saya pingin mencoba Sistem yang Sistem yang bikin Tapi Ternyata Pada saat itu Ada tawaran Yang lebih menarik lagi Dimana Saya Suruh Menyelesaikan Project Di Rose Animation Oh Gitu Justru tawaran yang menarik Padahal saat itu Jujur Salary yang Dikasih juga Oke juga Oke juga Salary yang dikasih Dari Apa Rose ya Waktu itu By Jarum Foundation Iya Jadi support Jarum kan Benar Kemudian saya berpikir Saya deal dengan Pak Daniel Waktu itu Saya bilang Oke pak Saya bantu Tapi Syarat saya Satu nih Saya pingin Saya bisa Menghandle Terus In Project Semua Semua Jadi studio 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 Kan ada pendidikan Benar Saya bilang Saya pingin Handle Studio Oke Akhirnya Kita deal Dengan Pak Daniel Tentang itu Udah Akhirnya Saya Oke Oke Di situ Karena Saya berpikir Terus pada saat itu Saya yakin Sistem mereka Belum bagus Karena Pak Daniel Nggak bisa Salah Itu dia Saya Karena memang Kan Dia di Bali Harus ada Satu orang Yang Saya tahu 24 Hours At least Benar Untuk Supervise Nah Di situ Akhirnya Baru saya Full Di situ Mulai Wah Itu banyak Problemnya Pada saat itu Semuanya Semuanya Jadi lucu Dari mereka Nggak bisa Pegang Mouse Wah Iya Makanya Saya juga Waktu itu Agak Apa ya Waktu di sospek Saya merasa Agak Sakit hati Juga Ketika Pak Soa Itu muncul Banyak Yang mengatakan Bahwa Apa namanya Banyak yang Menyindir bahwa Oh disana Ada Roy Yang Luar biasa Tapi Membuat film Pak Soa Itu Hasilnya Kok jelek Seperti itu Jujur Bagi saya Itu bukan Jelek Itu Start permulaan Yang baik Dengan Kondisi Seperti itu Saya Pengen Orang kan Nggak tahu Itu Ini saya Nungkung Disini Saya sampaikan Juga Saya ingin Sampaikan Hal ini Klarifikasi Bagaimana Mereka Jadi seperti Saya Dengan Waktu 6 bulan Suruh Menyelesaikan 25 menit Berapa Lama 25 menit 6 bulan Dan Dengan kondisi Modeling Modeling Seadanya Rigging Itu Belum Ready Aneh Paca Gak Belum Lagi Lagi Belum Lagi Kita Reset Reset Look Segala Macem Saya Waktu Bekerja Sama Dengan Pak Chandra Dan Pak Chandra Mas Chandra Juga Ikut Masuk Sempat Dia Suradaranya Dia Bagus Bagus Juga Ketika Jadi Suradara Menurut Saya Banyak Tertolong Ketika Dia Meminta Saya Banyak Masukan Segala Macem Dari Hal Teknis Dan Segala Macem Seperti Itu Ya Dari Situ Ya Akhirnya Pas Selesai Udah Dari Situ Pertama Kali Kita Mulai Mendirikan Studio Tahun? Tahun 2016 Oh Soalnya Waktu Satu Tahun? 2016 2016 2016 2016 2016 Pertengahan Kalau Masalah Pada Saat Itu Benar Benar Kita Udah Nggak Digaji Lagi Terus Ya Kita Harus Mulai Start Nyari Project Oke Artinya Sudah Didak Digaji Lagi Secara Artinya Dari Persiapan Itu Sekarang Ini Lu Udah Gue Kasih Kendaraan Nih Lu Nyari Duitnya Dari Lu Udah Gue Kasih Ibarat Nya Ibarat Lu Dikasih Mobil Lu Dikasih Mobil Lu Dikasih Kereta Lu Mau Tarik Yang Jadi Problem Adalah Bagaimana Kamu Mengembang Itu Pada Saat Itu Benar Benar Apa Ya Tantangan Tapi Tantangan Tapi Juga Rumah Tangga Sedikit Otomatis Yang Dulunya Waktu Sempat 6 Bulan Kita Benar Benar Nggak Ada Project Oh Iya Bisa Jadi Karena Mereka Biasanya Nanya Lu Siapa Benar Lu Pernah Apa Gitu Kan Portfolio Itu Waktu itu Cuma Paswal Paswal Yang Masih Kayak Gitu Selama 6 Bulan Itu Saya Dengan Tim Saya Sampai Tim Saya Semua Ini Saya Terima kasih Dengan Tim Saya Semua Berapa Orang Itu Kita Berlima Oh Berlima Kita Berlima Itu Setelah Dia Di Handle Lima Orang Jadi Pada Satu Saya Berterima Kasih Tim Saya Dimana Mereka Mau Boleh Disubat Cuk Ada Ivan Ivan Ada Sigit Hermawan Ada Rizal Ulum Kemudian Ada Kurniawan Fitri Adi Waktu itu Cuma Kami Berlima Bersama Saya Dan Pada Saat Itu Lucunya Kita Menerima Project Animasi Tapi Dengan Background Kita Semua Modeler Lima Tidak Ada Yang Jatuh Bangun Kalau Dibilang Banyak Project Yang Gagal Saya Banyak Saya Banyak 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 Awal Kita Banyak Project Yang Gagal Saya Banyak Sampai Kita Berganti Ganti Orang Pun Banyak Dimana Saya Terima Project Dari Studio Yang Di Solo Kita Berantakan Sistem Waktu Itu Ada Sistem Itu Sudah Jadi Cuma Jadi Problem Adalah Pada Saat Itu Anak 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 Itu Barusan Ini Sistem Oke Tapi Pelaksanannya Ini Kita Quality Control Pun Juga Lumayan Berat Segala Macem Dari Dari Situ Kita Agak Berat High Toleransi Kita Juga Dapat Project Dari Jakarta Studio Di Jakarta Studio Live Shoot Film Bioskop Kita Banyak Problem Di Situ Juga Anak 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 Menurut Saya Generasi Yang Mereka Merasakan Benar Benar Industri Animasi Itu Benar Benar Generasi Pada Saat Itu Jadi Mereka Benar Benar Matang Benar Benar Dan Itu Hampir Semua Seniornya Sekarang Hampir Semua Di BDF Bali Oh Wow Artinya Ada Prospek Tapi Itu Harus Benar 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 Bagaimana Harus Punya Passion Kalau Tidak Punya Passion Selesailah Benar 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 Harus Gelembur Harus Kejar Tayang Harus Wow Pada Saat Itu Saya Juga Menunjukkan Kalau Saya Seorang Pemimpin Saya Juga Menunjukkan Pada Saat Itu Ini Saya Pemimpin Saya Pemimpin Itu Bukan Bekerja Hanya Masuk Jam Sembilan Pulang Jam Lima Tapi Saya Terapkan Saya Pemimpin Saya Kerja Jam Sembilan Ya Sampai Jam Sembilan Malam Ataupun Bahkan Saya Bisa Sampai Jam Dua Subuh Apalagi Kalau Ada Istilahnya Deadline Benar Karena Selalu Saya Katakan Ingat Kita Di dalam Animasi Cuma Dengan Dua Deadline Sama Pipeline Selalu Saya Bahkan Sampai Lalu Katakan Gata Bikin Animasi Atau Ngobrol Tentang Animasi Tentang Tentang Tentang